Halo teman-teman semuanya, jumpa lagi dengan Mas Tani spesial hari ini tanggal 21 Agustus 2024. Sebelum kita akan membahas pergerakan harga gapa, jadi buat teman-teman yang belum support Mas Tani silahkan bisa support dengan cara apa? Dengan cara subscribe channel Tanipedia Oficial ini. Nah dan buat yang sudah support Mas Tani terima kasih banyak teman-teman ya semoga informasi yang Mas Tani berikan bisa bermanfaat buat Sobat Tani semuanya. Nah teman-teman ya sebelum kita membahas update harga gapa terbaru ya di tanggal 21 Agustus 2024 ini. Nah Sobat Tani semuanya bisa tulis terlebih dahulu ya berapa harga gapa di daerah kalian. Karena di berbagai daerah ini memang harganya berbeda ya ada yang masih kepala 6 teman-teman padahal ya sekarang ini banyak sekali di daerah-daerah ini sudah kepala 7. Nah jadi silahkan teman-teman tulis terlebih dahulu ya berapa harga gapa di daerah kalian masing-masing. Nah agar teman-teman yang lain bisa tahu ya berapa harga gapa di berbagai daerah. Nah langsung saja ini Mas Tani akan bahas ini untuk harga gapa kering sawah ya atau gapa kering panen ini adalah gapa yang panen sawah teman-teman ya belum dijemur. Nah jadi sekarang ini harganya sudah tembus di angka 7.000 ke atas teman-teman ya. Nah ini untuk wilayah Jawa Timur hampir semuanya ini sudah di angka 7.000 ke atas. Nah beda lagi dengan di daerah Sumatera, daerah Kalimantan ini bahkan ada yang masih di bawah HPP teman-teman ya. Nah jadi buat sobatannya semuanya yang harganya di bawah HPP jangan jual dulu atau tunggu terlebih dahulu ya karena memang kadang-kadang di bawah itu berbeda harganya sama yang di atas. Misalnya gini teman-teman ya. Gudang buka harga Rp. 75.000. Nah karena petani ini tidak tahu informasi pergerakan harga gapa dia beli, dibeli Rp. 6.000 sudah mau. Nah padahal harga gapa itu sudah naik. Nah pentingnya kita ini memberikan informasi dan sharing di channel Tani PDA official ini agar petani-petani padi ini tahu ya bagaimana pergerakan harga gapa, bagaimana harga gapa hari ini. Jadi kita saling menukar atau saling sharing informasi seputar harga gapa ataupun seputar pertanian-pertanian teman-teman. Nah jadi gitu teman-teman ya di wilayah Jawa Timur sendiri ini harga gapa sangat bagus hari ini ya. Bahkan ada yang tembus di angka Rp. 7.400 ya. Tapi rata-rata ini di angka Rp. 7.100, Rp. 7.200, dan Rp. 7.300. Nah ini di daerah kalian berapa ya misalnya? Mas Jawa Barat harganya Rp. 7.600, bagus sekali ya. Anak kemarin ini banyak sekali yang komen ya yang dari daerah Jawa Barat ini harganya sangat bagus teman-teman ya. Lebih bagus di Jawa Barat daripada di Jawa Timur ya. Kalau di Pulau Jawa sih kemungkinan harganya sama ya di angka Rp. 7.000 teman-teman ya. Tapi kalau di daerah ini ya, kalau di daerah yang lain ya di Pulau Jawa yang lain ini mungkin harganya masih di bawah di Pulau Jawa teman-teman ya. Ini untuk harga gabah kering giling, eh kering panen maaf ya. Kalau untuk gabah kering giling atau gabah yang siap di giling ya sekarang ini tembus di angka Rp. 7.900 bahkan sudah tembus di angka Rp. 8.000 teman-teman. Ini untuk pergelonya ya. Jadi ini termasuk kabar yang sangat bagus sekali ya. Ini untuk petani-petani padi atau sahabat-sahabat tani ya. Sudah tembus di angka ya hari kemerdayaan Republik Indonesia. Jadi petani padi sekarang bisa tersenyum lebar. Ini karena untuk harga gabah sekarang sudah pro ke petani ya. Berbeda dengan bulan lalu masih di angka Rp. 6.000 sekarang sudah Rp. 7.000 bahkan untuk harga gabah kering giling sudah tembus di angka Rp. 8.000 teman-teman. Ya ini semoga informasi ini ya dapat menjadi angin segar buat teman-teman ya bisa tersenyum lebar. Ini yang baru mau panen atau yang masih punya gabah ya seperti ini mas Tani. Ini walaupun kita tandon sedikit ya. Kalau kita tandon 10 ton sekarang ini sudah berapa teman-teman ya? 10.000.000 80.000.000 Ya tapi masih kita disyukurilah kita masih bisa nandon sekitar 1 ton lebih teman-teman ya. Nah jadi untuk informasi update harga kapa cukup itu dulu ya teman-teman. Apabila ada pertanyaan bisa langsung tulis di kolom komentar. Dan buat sobat Tani semuanya seperti yang Mas Tani katakan di awal silahkan tulis berapa harga gabah di daerah kalian masing-masing. Supaya kita bisa sharing bareng kita bisa menukar informasi bareng. Oke lah mantap.